Halo guys ketemu lagi dengan Gasking Vlog Channel pagi ini saya mau cari dog food guys dog food buat roadweller saya guys kita ke arah pet shop ya guys nah jadi usianya sekarang sudah mau 4 bulan guys dari waktu itu yang kita ambil dari Semarang itu sekarang udah lumayan besar dan kebetulan makanannya kita pakai RC yang papi guys jadi kalau anakan anjing itu atau papi makanannya harus yang khusus untuk papi guys gak bisa kita beliin misalnya makanannya dog food yang untuk anjing dewasa gitu nah kenapa dia harus khusus untuk papi makanannya ya karena wah ada KRL guys sorry karena kita sebutnya jangan anjing deh ya kayaknya kasar bener nih hahaha kita sebut ya anak bul aja guys jadi kita ikuti nyang lagi tren-tren aja kalau kita punya anjing atau kucing kita sebut tuh anabul nah anabul kita ini kalau masih kecil makanannya harus yang berprotein tinggi guys aduh jalanannya gila jadi pertumbuhannya bisa bagus guys dan kenapa juga saya suka dengan jenis anabul rottweiler karena karakternya tuh pendiem guys jadi gak terlalu berisik nah dia akan berisik jika lihat orang asing atau orang yang baru ketemu gitu guys ya alhamdulillah sih ya semenjak saya masih bujang dulu juga saya seneng sih guys miara anabul tuh satu buat jaga rumah yang kedua buat kalau kita lagi suntuk kita bisa mainan sama anabul kita kita percaya gak percaya ya guys kalau kita punya piaraan ya apapun lah itu jenisnya mood kita tuh enak guys ya bukan enak ya maksudnya tuh di saat kita lagi bete bad mood main aja deh sama piaraan kita tapi itu yang kita suka ya pasti akan terhibur sendiri guys udah lupa sama yang lainnya nah masalahnya kalau kita punya hobi atau piaraan gitu yang jadi masalah itu ngerawatnya guys super capek apalagi kalau anabul kita kita ambilnya dari masih kecil ya soalnya kalau dari kecil itu enak guys enaknya tuh dia emang akan terbiasa lihat kita dan keluarga kita ya walaupun dari besar juga gak masalah sih sebenarnya tergantung karakter anabulnya nah ini kita cari dog foodnya daerah sini guys daerah perumahan apa ini tadi ya harapan baru sebenarnya lewat online bisa guys cuman masalahnya online nyampenya kapan kita gak tau itu aja sedangkan kalau makanannya udah habis kan kasihan kalau dia gak makan makannya pun kalau masih kecil gini sehari tiga kali guys pagi siang sore pokoknya kita makalah guys perawatannya itu ya kita harus telaten aja guys mulai dari bersihin kotorannya kasih makan kasih minum ajak jalan jalan begitu lah guys tapi hikmahnya kalau kalian hobi olahraga minimal hobi jogging atau jalan kaki guys punya anabul enak karena kan si anabul ini kan juga dia suka kalau diajak jalan Nah Jadi kalian bisa jalan-jalan deh Sama itu Anabul Gitu guys Kebetulan kan Anabulku Waktu itu ada di videoku Yang sebelumnya itu Ambil di Semarang guys Ada juga sih Di daerah Bandung itu Tapi Lumayan mahal guys Sebenarnya kalau Rottweiler ini ada dua Pilihan untuk kita jadikan Piharaan biasa Atau mau Dijadikan Dogshow Pameran gitu guys Yang nanti bisa dapet juara Bisa Tapi itu Harus Lebih besar lagi Modalnya guys Kalau saya sih Karena hobi aja Saya pengen Dari kecil itu punya Dogi Atau Anabul yang Pinter guys Dan kemarin Dan kemarin saya Nanya-nanya Nyekolahin Anabul ini Gila Perbulannya Ternyata mahal Guys Udah kalah Sekolah anak kita Guys Gitu Ini Sedikit cerita Anabul ya guys Sambil Menuju ke Ketoko Pet Shop Nah Ini Sebelah kiri Sebenarnya bisa guys Tapi dia Khusus online Dia ada Tokonya guys Kita Akhiri dulu Videonya ya guys Saya Beli Dogfood dulu Salam Sehat Selalu Maksipapi Iya Maksipapi Saya Lupa Nelfon dulu Tadi Ambil Maksipapi Nah Maksipapi Nah Isin Ini Belinya Agar Maksipapi Terima kasih telah menonton!